Eliezer Angel ricu di ruang sidang sampai diusir Kericuan terjadi saat sidang pembacaan Fodis Terdakwa Barada Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana Brigadije dikelah di ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kericuan mulai pecah ketika Barada M. memasuki ruang sidang pukul 10.13. Saat Richard Eliezer masuk ke ruang sidang, para pendukung memaksa masuk ke dalam ruang sidang. Sehingga menyebabkan kericuan berupa saling dorong dan desak-desakan antara pengunjung dan awak media yang meliput. Teriakan dukungan bercampur umpatan karena desak-desakan terdengar di dalam ruang sidang. Kericuan dan desak-desakan ini berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Pendukung Richard terus berteriak, memberikan dukungan. Setelah majelis hakim masuk, para pendukung Richard Eliezer ini masih berkerumun dan berdesak-desakan. Saat Hakim Ketua Iman Wahyu Santoso membuka sidang, para pendukung Richard masih ricu. Bahkan ada tertawa keras sehingga Hakim memerintahkan petugas untuk mengusir pengunjung yang tidak mendapatkan bangku pengunjung. Akibatnya, sebagian besar awak media yang meliput juga ikut terusin dari ruang sidang. Putusan nomor 798 BITB 2022 PN Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuanan yang mahasiswa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Richard Eliezer Budiang Lumiu.